Banyak sedulur-sedulur yang WA kepada saya mengeluh karena mata batinnya susah terbuka gitu ya Memang mata batin itu butuh ketekunan, butuh keseriusan, butuh kemantapan jiwa dan raga Nah tapi gak apa-apa, yang pentingan kita ada kemauan dan ingin gitu ya Ingin bisa ke tahap-tahap selanjutnya dengan diawali dengan cara yang paling mudah dulu gitu kan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur semua Kembali lagi dengan saya Kibagus Purwas, salam spiritual Jadi pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural dan juga dunia ilmu kegoibat Nah sedulur yang akan saya bahas kali ini adalah tentang mata batin ya Tentang mata batin Jadi pembahasan tentang mata batin ini cukup luas, tidak bisa disingkat menjadi padat gitu ya Dan memang pembahasan tentang mata batin ini cukup populer dan juga cukup terkenal di masyarakat dunia Mungkin kebanyakan orang itu menyebut istilah ini dengan kemampuan indera ke-6, mata ke-3, six sense dan lain sebagainya Itu kenapa di Indonesia banyak orang-orang yang ingin bisa memiliki kemampuan mata batin tersebut gitu ya Jadi pada dasarnya mata batin itu adalah mata atau penglihatan di luar kemampuan fisik gitu ya Di luar dari penglihatan fisik Itulah mata batin Kalau dibahas secara detail ya mungkin bakalan lama Dibahas Kalau dibahas secara luas gitu ya Pasti bakalan lama Nah maka dari itu Saya akan bahas secara dasarnya aja lah ya Lagi pula yang akan saya bahas kali ini adalah Tips-tips dari saya supaya sedulur semua itu cepat terbuka mata batinnya Karena selama ini banyak sedulur-sedulur yang mengeluh Karena mata batinnya susah terbuka Banyak sedulur-sedulur yang mengeluh sudah melakukan berbagai cara Berbagai metode, berbagai ilmu-ilmu sudah digunakan untuk membuka mata batin Atau bahkan berbagai media, berbagai sarana, berbagai syariat yang dia mahari dari seseorang Misalnya minyak pembuka mata batin Terus kapsul pembuka mata batin Kapsul raja Air Pengaktif mata batin dan lain sebagainya Itu banyak bertebaran di media sosial Maka dari itu Banyak sedulur-sedulur yang WA kepada saya Mengeluh karena mata batinnya susah terbuka Bagus tolong cekin dong Kenapa kok saya susah terbuka mata batinnya Apakah saya gak punya bakat Apakah saya memang orangnya gak peka atau gimana Banyak yang seperti itu Bertanya kepada saya Mengeluh Karena katanya sering ditipu dan lain sebagainya Itu ya Tentu yang namanya orang belajar dunia spiritual itu harus ada Harus ada atau harus pernah lah ketipu dulu ya Harus pernah Karena saya rasa orang yang belum ketipu itu belum Belum mengalami ketipu dari seseorang Itu ya menurut saya belum Belum bisa dibilang orang yang belajar gitu ya Karena orang yang belajar itu ya minimal harus kena tipu dulu Supaya apa? Supaya kita tahu Supaya kita belajar gitu ya Bahwa memilih guru Memilih orang yang untuk membimbing kita itu Harus berhati-hati Apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu rohani Yang kita pelajari ini adalah ilmu goib Sehingga Siapa nantinya yang akan bertanggung jawab Apabila kita nanti Mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Begitu ya Makanya ini perlu Kita perlu berhati-hati dalam memilih guru Atau memilih orang Supplier media-media Seperti itu ya Supaya tidak Tidak menyesal di kemudian hari Jadi Sedulur Mata batin itu memang cukup Gampang-gampang Susah gitu ya Untuk membukanya Untuk mengaktifkannya Karena Memang mata batin itu butuh Ketekunan Butuh keseriusan Butuh kemantapan jiwa dan raga Bukan main-main Mata batin ini Memang Berbeda dengan ilmu-ilmu lain Yang Kebanyakan itu tidak perlu mengolah Apa ya Setilahnya Kesabaran gitu ya Mengolah konsentrasi Dan lain sebagainya Seperti contoh ilmu kebal Ilmu kebal itu adalah salah satu ilmu yang paling gampang dipelajari Ilmu yang paling gampang untuk di Mengerti gitu ya Bisa dibilang ilmunya Banyak tuh orang yang komen di TikTok saya Katanya ini permainan SD gitu ya Katanya ini Permainan TK gitu Ya itu sebenarnya ada benarnya Karena kebanyakan orang-orang yang belajar ilmu kebal itu Kebanyakan anak-anak muda Anak-anak yang baru Baru mengenal dunia spiritual Untuk aksi-aksi gitu ya Tapi berbeda dengan mata batin ini Gak bisa Seperti itu gak bisa Gak bisa buat tes-tesan Gak bisa buat ajang pamer Gak bisa buat Apa Main-main gitu Gak bisa Mata batin ini Sebenarnya Menurut saya pribadi adalah Sebuah karunia Sebuah anugrah Yang langsung Allah berikan kepada kita Gitu ya Makanya berbeda Berbeda dengan ilmu-ilmu lain Gitu ya Jadi Dengan kita Mempelajari mata batin Disitu berarti kita sudah siap untuk Membenahi diri kita Membenahi jiwa raga kita Dari perbuatan-perbuatan yang Dilarang oleh agama kita Gitu ya Misalnya Tadinya kita sering telat sholat Tadinya kita sering Batal-batal puasanya Tadinya kita sering Menzulimi orang lain Ya maka kita harus Bisa memperbaiki Semua tingkat laku kita tersebut Ya Karena apa Mata batinnya itu Kalau kita sudah Bersih secara Apa Hati kita Terus kita sudah bersih Pikiran kita Prasangka kita Maka akan Lebih cepat Terbukanya Sedulur Makanya Saya tidak begitu Apa ya Jadi kan Banyakan di luar sana Orang-orang yang memiliki Mata batin yang dibuka Secara instan Gitu ya Itu banyak Risikonya Banyak Bahayanya Sebenarnya Jadi Mending Sebaiknya kita Pelajari aja Kita Pelan-pelan Perlahan-lahan Mau pelajari Apa Mata batin ini Jangan langsung Gitu ya Karena banyak risikonya Atau kita pun Tidak bisa menikmati Perjalanan kita Dimulai dari kita Melihat Apa Sosok-sosok yang sama Gitu kan Kita Badan kita itu Bisa menangkap Sinyal-sinyal Dari alam semesta Gitu kan Dan batin kita Nanti akan Menterjemahkan Sinyal-sinyal tersebut Misalnya Nanti Satu jam kemudian Akan terjadi apa Nanti batin kita Akan bisa Menterjemahkan Sinyal-sinyal Yang terpancarkan Di alam semesta Itulah fungsinya Batin Jadi Sesuatu hal Sesuatu Fenomena Fenomena Abstrak Yang dikirim oleh Alam semesta Kepada batin kita Dan batin kita itu Bisa menerjemahkannya Kepikiran kita Sehingga pikiran kita Bisa mencerna Yang gini Oh ternyata Bakal kejadian ini Ternyata Sesuatu yang belum Kita ketahui Bisa kita ketahui Gitu Makanya itulah Kita membutuhkan Benar-benar Membutuhkan Konsentrasi Kita benar-benar Membutuhkan Ketenangan hati Dan Untuk bisa Menempuh hal tersebut Kebanyakan Banyak orang yang Menempuhnya Dengan cara Bertirakat Gitu ya Dengan cara Bertirakat ini Bisa untuk Membersihkan Kotoran-kotoran Di dalam batin kita Makanya Puasa Untuk Keilmuan itu Tidak ada Saya akan Menirakati Saya akan Memuasain Ajian Anu Tidak ada Jadi bukan Ajiannya yang Dipuasain Tapi diri kita Yang dibersihkan Dengan puasa itu Saat diri kita Sudah bersih Saat hijab-hijab Guib yang Menghalangi diri kita Sudah musnah Sudah sirna Maka ilmu akan Masuk Gitu kan Nah itu kenapa Banyak orang-orang Yang melakukan puasa Tirakat Bahkan Saya pribadi Beserta tim Anak-anak PSF Di Pada pokoknya saya itu Banyak yang Tirakat Gitu ya Tujuannya itu Untuk mengasah Batin Untuk Apa ya Istilahnya Mengasah Napsu kita Mengekang Napsu kita Gitu maksudnya Makanya Di saat Batin kita Sudah bersih Di saat hijab-hijab Di dalam diri kita Sudah musnah Nah itu Proses ilmunya Selaras Menyatuk Dalam jiwa raga kita Gitu Kalau di Padepokan sih Kebanyakan Untuk mata batin ini Mereka lebih suka Melek Sedulur Kalau sedulur Faham mungkin Bahasa Tirakatnya itu Ngebleng Gitu ya Kalau anak-anak Disini Memang Padepokan itu Sukanya mereka Ngebleng Bahkan saya pribadi Sebenarnya lebih sukanya Ngebleng Daripada puasa Karena setiap orang itu Punya Kesukaannya masing-masing Saya tanya Kamu sukanya apa Sukanya puasa Saya sukanya muti Saya sukanya bilaru Kalau saya pribadi Sebenarnya Kalau untuk mata batin Ini Lebih Apa ya Lebih Suka Saya lebih suka Ngebleng Atau melek Karena Omelek ini Memang Dia itu Tidak membutuhkan Waktu yang lama Dalam tirakatnya Berbeda dengan puasa Yang memerlukan Waktu yang cukup lama Bahkan Bisa mencapai 40 hari Ya Paling Paling sedikit Itu Sekitar 21 hari Berbeda dengan Ngebleng Atau melek ini Mungkin cukup Apa ya Satu hari Satu malam Atau tiga hari Tiga malam Gitu kan Maka Batin itu Sudah ada Langsung ada Perubahan Biasanya Batin itu Akan langsung Bergejolak Gitu ya Karena memang Tidak banyak Tidak banyak Orang yang kuat Melakukan Tirakat melek ini Gitu kan Kalau memang Mereka belum Melakukan Secara terbiasa Gitu Tapi Jangan salah Tirakat melek ini Memiliki manfaat Yang sangat luar biasa Untuk batin kita Terutama Seseorang yang ingin Membuka mata batin Berbeda dengan Melek Orang-orang yang Begadang melek Dari Pagi sampai pagi lagi Dari Dari hari Rabu Sampai hari Jumat Dia itu Begadang setiap malam Tidak pernah tidur Beda dengan Orang yang tirakat Orang yang Begadang tanpa Tirakat itu Malah menimbulkan Penyakit Tapi kalau orang yang Tirakat Melek sambil Tirakat ya tentu Itu akan ada Efek positif Karena Kita menyerap energi Kalau begadang itu Kan membuang energi Gitu kan Makanya Meskipun kita Melakukan tirakat Tidak tidur Beberapa hari pun Tapi malah kita Akan semakin sehat Batin kita semakin kuat Gitu kan Nah dengan Demikian Kita sering melakukan Tirakat Gitu ya Maka Lama-lama Batin kita akan Bisa menyesuaikan diri Batin kita akan Menyesuaikan Pertama Pasti akan Menghancurkan Penghalang-penghalang Di dalam diri kita dulu Misalnya nih Kita kuatnya Ngebleng sehari semalam Kita jalani Paling Di tahap ini Di tahap awal ini Apa Diri kita itu Sedang memproses Terbersihnya Penghalang-penghalang dulu Nanti kita lakuin lagi Seminggu kemudian Atau sebulan kemudian Gitu ya Nah maka Nanti akan mengisi Mengisi-mengisi Sehingga akan Penuh sendiri Gitu kan Energi yang ada Di dalam batin kita Nah disitu Nanti kita akan mengalami Berbagai fenomena-fenomena Yang Tak masuk akal Untuk Diri kita Gitu Makanya segala sesuatu Itu gak cukup sekali Harus diulang-ulang Mengerus rutin Gitu kan Jadikan tirakat itu Sebagai sesuatu Yang kita sukai Gitu kan Sesuatu yang Kegiatan yang kita sukai Gitu Karena gak ada Orang-orang sakti Tanpa tirakat itu Maksudnya gak ada ya Orang sakti itu Kebanyakan Melihat itu Melakukan tirakat Gitu Makanya Makanya bagi sedulur Yang suka Memahari Media-media Gitu kan Yang pengennya Instant Sebenarnya Semuanya itu Gak instant Semuanya itu Ada Batasannya tertentu Tetap kita sendiri Yang nanti harus Mengasahnya Ya ujung-ujungnya apa Ujung-ujungnya kan Suruh tirakat lagi Gitu kan Hanya Saran dari saya Ya Sedikit sebesarnya Kalau kita memang Ingin menjadi spiritual Ingin Membuka mata batin Kita terbiasakan Diri dulu Untuk Bertirakat Gitu ya Baik puasa Baik melek Baik muti Saya pun Kalau misalnya Lagi males Tirakat paling muti Apa Bilaruh Ya bilaruh Jadi makan Kapan saja bisa Yang penting Jangan sama Sesuatu yang bernyawa Gitu Itu sebenarnya Tetap masuknya tirakat Cuma Tirakat yang paling Gampang gitu Tirakat yang paling dasar Gitu Tapi gak apa-apa Yang pentingan kita Ada Ada kemauan Dan Ingin gitu ya Ingin bisa Ke tahap-tahap Selanjutnya dengan Diawali dengan Cara yang paling mudah Dulu Gitu kan Ini Salah satu Cara tips Dari saya Silahkan dipilih aja Oleh sedulur semua Mana yang sekiranya cocok Mana yang sekiranya Bisa dipetik gitu ya Pelajaran-pelajaran positif Yang Saya Sampaikan tadi Untuk sedulur Jadi intinya Untuk mata batin ini Gak ada yang Instan ya Semuanya itu Butuh proses Semuanya itu Butuh ketekunan Dan keyakinan Dan Kemantapan jiwa raga kita Gitu Nah mungkin cukup sekian dulu ya Saya Aki Bogus Purwad Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.